Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat Kita akan kembali lagi menyaksikan cuplikan video menarik tentang berita bola terkini hari ini Tentang tim Indonesia, video apa saja yang sudah dirangkum untuk kalian semua Semoga ini bisa bermanfaat dan berikan tambahan informasi kepada kalian semua Let's go! Tinteyong satu-satunya pelatih yang meloloskan 3 tim ke Pial Asia Katakan pasti begitu tuh Ya karena dia satu-satunya pelatih yang diberi kesempatan Kalau mau lebih besar kepala, mana yang lebih besar kepala tahun 85 Tahun 85 lagi Besar kepala, udahlah gak mau aku nonton si ini ya Dan punya prestasi semua segala macam Timnas sekarang lebih baik? Timnas di 2 tahun belakangan ini progresnya bagus sekali Betul-betul bagus, makanya aku tuh termasuk orang yang lumayan vokal Untuk ngelawan orang-orang yang ngerasa Timnas ini gak bagus nih, ininya kurang, ininya bacot atau gitu Banyak bicara, isinya gak ada Kan banyak aja tuh yang komentar Mencari-cari Mencari-cari, udah gak fair ya Itu kita pilih-pilih aja Kan kita tahu, oh iya nih ini oke nih untuk masukkan Kalau yang gini, nah nyari-nyari Nyari-nyari supaya tetap diundang pipi aja nih Ini apa tuh Nah kan suka kontroversi nih, yang soal, tapi memang gak perlu dibahas lagi Tapi kita udah terima semua Tapi menurut, bukan kontroversi ya Tapi menurut kau ini gimana kita cara cari pemain sekarang ini ya Yang kau lihat nih, yang kami lakukan di PSSI ini menurut kau gimana? Ya untuk saat ini kan yang dilakukan di PSSI, ya kita tahu lah Kita lagi banyak datangkan pemain di Espora semua segala macam Impactnya bagus sekali sih menurutku bang Buatku pribadi ya Aku aja ngerasa, ih keren juga ya timnas kita Selesai international match, balik ke Eropa, balik ke klubnya Main kemana, balik ke Belanda, balik ke Eropa Eh tapi kau gak tahu akibatnya itu Kami capek Biasanya kan kalau guber dia Guber masing-masing, kalau saya gak Ami urus lagi lah pesawatnya kesana Itu urusan kalian bang, itu urusan kalian bang Itu urusan-urusan gak urusan kami tuh Memang penting pemain tanding harus datang Fasilitas bagus, gak peduli kami itu Abang nyari duitnya kemana urusan abang lah itu Jadi sekarang gimana kau tahu Kita kemana dia pulang Oh iya ke Bali dulu, kita urus lagi ke Bali Gitu loh Ki Jadi agak beda manajemennya Ki Betul Lebih profesional beda lah Betul Tapi apa ini ngurus pemain diaspora ini kan beda sama Betul Agak lain situasinya ini ya peta Beda-beda betul Tapi memang Aku ngerasa masih kurang juga sih bang Dengan apa yang dilakukan pasal saat ini Terutama pemainnya Kita harus sadar bahwasannya yang datang saat ini Grade-nya bukan A Grade-nya bukan B Tapi mereka punya potensi untuk bisa sampai di grade itu Untuk saat ini kita bakal main di round 3 nih Iya Kita harus nyari pemain yang secara gaya main Sudah seperti Tom Hai Iya Fair dong Sudah seperti itu kelasnya Karena kalau kita memang mau bicara ya Untuk di round 3 Kita harus punya pemain yang sudah setara seperti itu Yang sudah siap main Fair dong Capek semua segala macem Urus segala macem Tapi begitu main bagus Kan memang dia selama ini pemain inti di timnya Di timnya Tom Hai juga iya Iya Tom Hai juga Jelas dia main bola Jai Jis loh Iya jelas Sedap gitu liatnya Gak ada paniknya Kita kalau udah diserang Tenang Nah yang dibutuhkan pemain yang seperti itu Bukan gak boleh ya Bukan berarti Iya Bukan berarti Rafael Stryk Ivar Jenner Itu bukan berarti rekrutan gagal Oh bukan dong Mereka punya Mereka punya Jangka waktu yang panjang Pas panjang Untuk mempersiapkan diri Ini timnas kalau di Kalau di Kelola baik Barang-barang terus Main semua segala macem Ini bakal bagus Gak ada yang instan Kalau dengan pemain seperti ini Paling cepat 5 tahun lagi menurutku Paling cepat Iya Punya prestasi ya Paling cepat 5 tahun Eh ini baru 2 tahun Prestasinya udah oke Semifinal Asia Asia Kita 16 besar Asia senior Udah langsung main Pial Asia nanti 2017 Eh 2027 Kayak gitu tuh Ini prestasi yang Dulu Eh Jangankan Eh kalau dulu gini Kita nonton Berapa jebol kita ini Melawan Vietnam ya Dulu Dulu males nontonnya pak Aku males nontonnya dulu Sekarang jumpa Australia Wah juga sini ya Eh Bersama ya Gila Kalau cuma Australia aja Sama kita nih Sama-sama share nih sekarang Yes Tapi ya itu tadi Kurang ya Masih kurang Menarik ya Perbincangan ini teman-teman ya Sangat benar Disuruh maju sama Sintayong Oh diajak salaman Ngobrol bareng Beruntung ini mbaknya ya Di fotoin aja sama bapaknya ya Bahagia sekali Terima kasih Jangan lupa Ini mirip igun sekali ya Sekarang kita pengen tau Apa yang kira-kira Kalau Sintayong marah itu Apa yang disampaikan Biasanya Yang paling sering diucapkan Anjing kayaknya itu Hanya makihan di Indonesia Iya Kalau negri gak pake anjing untuk makihan kan Mungkin bisa Eh kardus lu Yang sama Biasanya Kayak rumah malah Rumah buat kardus gitu Kayak rumah malah Gimana ketatanya Kasar gitu ya Apa kursus Yang kasar di Di korea itu apa Tapi sama kayak anjing juga sih Oh anjing tuh dipake itu Sama juga Ada anjing gitu Di Pemirana juga loh Anjing Anjing juga Iya Berarti sama dong berarti Iya sama Tapi pernah sampaikan gak EJ Ngarza translate Pemain juga bisa liat Kocim marah Pertama ini Udah santai aja Ini juga bukan Oki Mengapa tiba-tiba kita jago Tiba di tipe-tipe channel Kalo kelompok usia bagus Nanti ke senior jelek Jelek Dari dua Apa bang alasannya Yang abang tau Karena kompetisi Keluaku ya Salah Apa Pemain tidak tau bahwasannya Dia adalah seorang profesional atlet Apa gak tau bang Kelompok usia masih bisa diatur pelatih Senior udah gak bisa Disitu ya Ya dunia malam dia Oh habitnya ya Nah ini aku gak tau Gaya hidupnya ya Terlalu ini aku ini Contoh buruk bang Minum-minum Bikin napas jadi pendek Jadi fisik jadi melemah Contoh buruk sama bola Indonesia Oh gitu ya Secara Secara kualitas kemampuan Oke Bisa dibilang aku oke bang Harus contoh dari pak Sama Cero ini ya Dari malamku bang Diajak senior Semua segala macem Oke di usia 20 sampai 23 Staminaku masih oke Walaupun aku keluar malam Staminaku masih oke Tapi 25 Habis bang Habis itu Pantasan kita dua dimana habis semua Relate sekali Aku suka akal sekali U19 R.A.E. Pandimas Siapa yang masih bertahan Apa alasannya Kok gak bertahan mereka Habis ya Nah tapi kau tau Itu juga yang buat aku Sekarang TC nya PON itu Kau tau dimana dimana bikin Dimana Di kebun gue bikin Kalau dia mau menang akal Sama kelapa sawit lah Di kelapa sawit lah Di kelapa sawit itu Di Madinah Bang Taro Bukan Udah santai aja Sama ini satu lagi Fenomen Aduh Masuk akal juga teman-teman Ternyata Ya begitulah Di tempat saya juga Para Bawin bola Itu Tidak bisa lepas dengan Mungkin ya Pergaulan Minum-minum Mungkin Ada yang sudah gak sayang dengan Pernapasan Ngerokok teman-teman ya Jadi Secara mereka gak sadari Itu Benar-benar membuat Drop fisik mereka Pada usia 25 Ke atas ya Padahal itu adalah Usia yang ideal Untuk mereka masuk ke senior Dan masih bisa untuk Lebih garang lagi Karena Pengalaman sudah lebih banyak Ya Tapi Alih-alih Mendapatkan pengalaman banyak Pengalaman banyak Ya dapat pengalaman banyak Tapi Yang sayangnya Stamina mereka yang habis ya Ya Seperti Gak ada guna ya Cari Cari Pengalaman jam tayang tinggi Dari U16 U19 Ya Kemudian U20 Ya Cari pengalaman Banyak pengalaman Memang pengalaman ya dapat Tapi jika gak bisa Gak bisa Mengontrol atau Memimpin diri sendiri Dan Menanamkan Di mindset bahwa Saya ini adalah Seorang pemain profesional Dan harus menjaga Pola hidup yang baik Sia-sia semua teman-teman ya Jika tidak bisa dikontrol Tidak bisa atur untuk Menjaga hidup Menjaga Pola hidup Dengan baik Kesehatan Tidak Terjerumus Dalam pergaulan-pergaulan Dunia malam Gak ada salahnya Keluar malam Gak ada Cuman Itu habitnya Pola hidupnya Mungkin minum-minum Tidur Udah Jam tidur udah Benar-benar gak lewat Itu saminanya Pasti habis Ya ternyata Itu adalah Salah satu alasan yang Cukup masuk akal Dari Bang Oki Karena dia Pengalaman Contoh yang buruk katanya Tulis pendapatkan di kolom komentar Saya pamit dulu See you on the next video Bye guys Bye guys